Si kurir ekspres ini, hanya berikan paket ekspres kepada wanita CEO cantik. Ternyata dia langsung menarik perhatian lawan bicaranya. Terlihat wanita CEO langsung mengeluarkan segepok uang tunai. Dan meletakkannya di depan pemuda itu. Aku akan memberimu 50 ribu per bulan. Hanya perlu bekerja 2 hari seminggu. 50 ribu, hanya boleh melayani saya. Setiap kali tidak kurang dari 2 jam. Pemuda itu segera berpikir, bahwa lawan bicaranya ingin dia menjadi gigolo. Dia segera menolak CEO wanita itu. Tak disangka tindakan pemuda ini, tidak hanya tidak membuat CEO wanita marah. Malah membuat CEO wanita semakin tertarik padanya. Pandangan bahwa orang seperti itu tidak kaya akan tekat. Ternyata pada pagi ini, pemuda itu baru saja tiba di kota ini. Zhao, dia segera bertemu dengan saudaranya. Yang merupakan CEO pertama dari perusahaannya. Yang pastinya sangat bangga bertemu dengan saudaranya. Namun karena pemuda itu terlambat 5 menit, CEO wanita langsung mengadukan dia ke kantor pusat. Dao Zita Beko Le 500 Kuai Gongzi. Mengakibatkan dipotong 5 dolar. Obat menyebabkan N. Mengakibatkan dia harus bekerja 500 jam. Bahkan wanita CEO memerintahkan pemuda. Segera membantunya membawa paket ke atas. Pemuda itu juga bukan orang si Tianbei. Siapa yang mencintai, dia yang memberi. Aku tidak memberi. Hei, apa sikapmu? Besiaplah untuk dipecat. Bertemu wanita seperti ini benar-benar sial. Begitu dilihat, keluarganya tidak ada pria. Menopause datang lebih awal. Kristal. Saat pemuda berjalan sambil marah. Tiba-tiba dia melihat mobil sport yang tak terkendali. Langsung menuju seorang anak. Dia tidak ragu. Tanpa ragu, dia melangkah maju dan menyelamatkan anak laki-laki itu. Kemudian, dia tidak peduli dengan rasa sakitnya. Untuk memeriksa apakah sopir itu baik-baik saja. Sambil juga dengan baik hati memanggil ambulans. Ambulans datang. Sambil juga dengan baik hati menghitung ambulans. Dia memperhatikan CEO wanita tadi secara seksama. Mencapai lebih dari 1 juta. Adegan ini secara kebetulan dilihat oleh CEO yang baru saja pulih. CEO ini dengan jelas melihat bahwa dia baru saja diperhatikan oleh wanita CEO tadi. Halo, saya ingin informasi lengkap tentang seorang kurir bernama Fang Sikyang. Setelah melakukan penyelidikan, CEO wanita baru mengetahui. Pria muda baru-baru ini ditipu oleh mantan pacarnya. Selama masa pacaran mereka, pinjaman mereka gagal. Pertama, untuk mencari mantan pacarnya. Lebih dari 100 ribu datang ke kota ini untuk bekerja. Pertama, untuk mencari mantan pacarnya. Kedua, untuk melunasi hutang. Setelah kejadian, pria muda baru menyadari kembali ke titik pengambilan. Karena keluhan dari CEO wanita. Menyebabkan dia sekarang sudah dipecat. Setelah memahami alasan dipecatnya dirinya, Pria muda berdasarkan informasi dari atas. Pria muda langsung menuju ke rumahnya untuk mencari penjelasan. Langsung masuk ke rumahnya untuk meminta penjelasan. Tidak disangka, CEO tidak berniat untuk melaporkannya. CEO juga tidak memberikan penjelasan. Malah membiarkan pria muda menghina dirinya secara sembarangan. Setelah pemuda itu selesai melampiaskan kemarahannya. Dia segera bertanya kepada lawan bicaranya. Pekerjaan hari ini sangat penting baginya. Pemuda itu segera menjawab pertanyaannya. Sudah menikah? Belum? Ada masalah? Kamu cek KTP ya? Hari ini membuatmu kehilangan pekerjaan adalah kesalahan saya. Tapi aku akan menebusnya padamu. Menggantikan. Bagaimana kamu akan menggantikan? Aku akan memberimu 50 ribu per bulan. Hanya perlu bekerja 2 hari seminggu. 50 ribu. Bekerja 2 hari seminggu. Ada kesempatan bagus seperti ini. Jangan terburu-buru. Aku punya 3 syarat. Pertama, 2 hari ini harus siap kapan saja. Kedua, ini tidak boleh diketahui siapapun. Harus dirahasiakan. Ada lagi, kamu tidak boleh punya pekerjaan lain. Hanya boleh melayani saya. Setiap saat, tidak kurang dari 2 jam. Saya orang yang serius. Meskipun aku tidak punya uang. Menjadi kekasihmu. Saya tidak akan melakukannya. Akhirnya, apakah kamu mau atau tidak. Siapa tahu kamu mungkin akan. Mencuri organ tubuhku atau apa. Saya tidak akan melakukannya. Kayak saja sombong. Hai, ada apa, ma? Kiyangsi, kamu pergi kemana? Jika hari ini kamu tidak mengembalikan uangku. Aku akan membakar rumahmu yang usang ini. Itu saudara Dhafei. Beri aku beberapa hari lagi. Saya berjanji akan membayar Anda kembali. Berjanji, aku pasti akan mengembalikannya padamu. Jika dalam 3 hari tidak membayar rumah usangmu dan kamu, barang tua ini, kita akan dikubur bersama. Aku janji padamu, aku janji padamu, jangan pernah menyakiti ibuku. Jika dalam 3 hari tidak ada uang, barang tua ini, kau tak akan melihatnya lagi. Halo, halo. Kenapa kau melihat? Belum pernah melihat. Pergi sana. Jika bisa menemukan gadis itu, mungkin bisa mendapatkan kembali biaya obat yang telah saya bayarkan. Beberapa hari yang lalu, apakah ada seorang gadis mengalami kecelakaan mobil dengan pakaian putih? Tinggal di kamar ini. Maaf, wanita itu sudah keluar dari rumah sakit. Apa? Ini sudah kacau. Sepertinya aku harus mencarinya. Kau mencari masalah. Aku, aku setuju dengan syaratmu. Naiklah ke mobil. Sudah kusiapkan. Jadi, bisakah kau memberitahuku sekarang? Apa yang kamu ingin aku lakukan? Tanda tangani kontrak ini. Ini adalah gajimu bulan ini. 50 ribu setiap bulan. Tugas kamu adalah menjadi ayah bagi anak perempuanku. Apa? Menjadi seorang ayah. Anak perempuanku sering dibuli di sekolah karena tidak punya ayah. Menjadi seorang ayah. Sering dibuli oleh anak-anak lain. Aku tidak ingin hal ini memengaruhi kepribadiannya. Lalu ayahnya anak perempuanmu di mana? Jangan tanya hal yang seharusnya tidak ditanyakan. Maaf ya, aku tidak bisa melakukan pekerjaan ini. Kamu seharusnya memberitahuku sebelumnya. Bukankah kamu kekurangan uang? Kalau ada uang untuk dihasilkan, bukankah itu sudah cukup? Saya kekurangan uang. Tapi menurutmu, apakah dua orang dewasa bersekongkol untuk menipu seorang anak? Apakah ini etis baginya? Aku melakukan ini demi anak. Dan kontrak sudah ditanda tangani. Sekarang menarik diri dianggap melanggar kontrak. Baiklah. Tapi aku juga punya syarat. Kamu harus membayar gajiku dua bulan terlebih dahulu. Asalkan kamu menjadi ayah yang baik. Uang bukanlah masalah. Halo. Ada apa? Si Aoyu berkelahi dengan orang lain di sekolah. Baik. Aku akan segera pergi ke sekolah sekarang. Hei, anak perempuanmu berkelahi dengan orang lain. Sekarang ganti baju di kursi belakang. Segera ikut aku ke sekolah. Ah, apa yang salah? Apakah kamu menang atau kalah? Si Aoyu. Ibu datang terlambat. Kamu baik-baik saja. Mereka bilang saya tidak punya ayah. Siapa yang bilang kamu tidak punya ayah? Jadi ini ayahmu kan? Benar. Aku adalah ayahmu. Kenapa aku tidak pernah melihatmu? Oh, di mana ayah selalu sibuk bekerja di luar negeri. Baru saja kembali ke negara. Sudah baik-baik saja. Orang tua Wang Jingyu. Silakan ikuti saya sebentar. Ayah Si Aoyu akan menemani kamu dulu. Hai. Ah, kamu adalah anak yang tidak punya ayah. Haha. Wang Jingyu jangan menangis. Pukul balik. Yo, ada yang membela anak kecil ini. Yo, siapa yang membela anak kecil ini? Jangan menangis. Ayah ada di sini. Siapa yang akan mengganggumu di masa depan? Pukul balik. Mengerti. Ah, kamu anak kecil. Kamu berani ya? Ayo. Xiao Ming. Bangunlah cepat. Saya ayah Wang Jingyu. Jelas-jelas anak kalian yang mengganggu. Anak kami, Xiao Yu. Kamu tidak masuk akal. Kamu dari mana lagi? Serangga menjijikan. Aku dengar anak kecil ini tidak punya ayah. Sepertinya kamu dulu sering menyakiti anak perempuanku. Aku bilang padamu. Kalau kamu masih bicara omong kosong. Hati-hati. Aku tidak akan ramah padamu. Berani bertarung denganku. Kamu percaya atau tidak? Aku akan pergi setiap hari untuk menyakiti anak perempuanmu. Ternyata kamu. Baiklah. Silakan datang. Namun. Kamu dengan wanita lain. Urusan di dalam mobil. Jangan salahkan aku jika aku memberitahu istrimu. Mengapa kamu? Musuh di jalan sempit. Aduh. Aku baru saja pulang dari luar negeri. Langsung melihatmu dengan wanita lain. Kamu bilang kebetulan atau tidak? Hei. Ayah Xiaoyu. Maaf tadi. Salahku. Aku akan meminta Xiaoming untuk minta maaf kepada Xiaoyu sekarang juga. Xiaoming. Segera minta maaf kepada Xiaoyu. Aku sudah memberitahumu. Jika kamu berani menyakiti Xiaoyu lagi di masa depan. Hati-hati. Aku akan mematahkan kakimu. Pergi sekarang. Maaf. Maaf. Ha-ha. Ah. Ah. Apa yang kamu lakukan pada anak perempuanku? Mengapa dia sama sekali tidak menangis? Ini adalah rahasia antara aku dan Xiaoyu. Bukan. Xiaoyu. Tunggu sebentar. Pemindahan wecet. Pak Li. Apakah Anda yakin? Dialah yang aku cari. Ya. Namanya adalah Fang Sikyang. Dia berusia 25 tahun-tahun ini. Dia seorang kurir. Saya dengar dia baru saja dipecat. Tidak ada gunanya. Nona. Nona. Mengapa Anda mencari orang seperti itu? Dia sangat penting bagiku. Sudah makan? Ah. Fang Sikyang. Ayo. Ambil sup itu ke sini. Hei. Mama. Kamu berbohong. Sebenarnya dia bukan ayahku. Semua orang memiliki nama belakang yang sama dengan ayah. Mengapa saya bernama Wang dan dia bernama Fang? Karena mama lebih mencintaimu sedikit. Ayah selalu berada di luar negeri. Tidak punya waktu untuk bersamamu. Jadi kamu memiliki nama keluarga yang sama dengan mama. Mom. Kamu adalah ayahku. Jadi, apakah kamu suami mama? Ya, tentu saja. Xiaoyu. Cepat makan. Nanti harus pergi ke kelas tambahan. Ibunya orang lain memanggil ayahnya suami. Ini mudah. Biarkan ibu memanggil ayahnya suami saja. Panggillah di depan anak. Suami. Ayo ambil supnya. Baiklah. Sayang. Makanlah. Xiaoyu sudah tertidur. Kalau begitu aku akan kembali dulu. Ayah, jangan pergi. Aku ingin tidur bersama ayah dan ibu. Ah, kamu bajingan. Mengapa kamu memukul orang? PSST. Apa yang kamu lakukan semalam? Tidakkah kamu tahu sendiri? Apa yang kamu lakukan? Aku pikir, menjadi miskin bukanlah masalah. Tapi orang seperti kamu, adalah orang dengan masalah besar. Aku salah menilai. Aku memiliki masalah karakter. Aku juga tidak tahu siapa yang mencariku. Sekarang aku sudah melihat dengan jelas. Kamu pergi saja. Baiklah. Lagipula, saya tidak ingin melakukan hal yang menipu anak-anak. Aku juga tidak senang melakukannya. Lisu tidak mengatakan bahwa ini adalah rutinitas hariannya. Jalan yang harus dilalui. Mengapa belum datang? Aku sudah bilang, tidak ada roti di langit. Kesempatan yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Ah, aku tidak tertarik melakukannya. Oh, oh. Terima kasih, Tuhan. Tidak ada yang pernah memanggil saya, Tuhan, sebelumnya. Siapa namamu? Nama saya Fang Zikiang. Namaku Li Xiao Xiao. Fang Zikiang, kenapa kamu masih di sini? Reuni teman sekelas akan segera dimulai. Mantan pacarmu, Nikian, juga akan datang. Nikian. Ayo, cepat pergi. Luar biasa. Alvan. Fang Zikiang, aku ingat kamu. Yo, maaf ya, semuanya. Saya datang terlambat. Maaf. 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 Yo, Fang Daban Chang, kamu benar-benar tamu istimewa. Sudah lama tidak bertemu semuanya. Daban Chang, kamu bekerja di mana sekarang? Saya bekerja di perusahaan kurir. Oh, pekerjaan ini bagus ya. Pasti lumayan penghasilannya setiap bulan. Tidak terlalu banyak. Hanya untuk mencari nafkah. Bukankah bisa mencapai dua ribu? Belum seharga sepatu kulit saya ini. Begitulah. Bergabunglah dengan saya. Bersihkan sepatuku. Aku akan membayar sepuluh kali lipat untukmu. Bagaimana? Xiao Jun, biarkan saja. Pergi sana, jangan ribut. Aku ingat kamu, Fang Zikiang. Jangan malu-malu. Halo semuanya. Maaf saya datang terlambat. Suami. Suami, saya juga pergi ke kamar mandi. Maaf, saya datang terlambat. Suami. Ni Kian. Ni Kian. Benar-benar kamu. Perkenalkan kepada semua orang. Ini adalah pacar saya, Ni Kian. Aku sudah lama mencarimu. Kamu malah bersamanya. Mengapa Kian Kian tidak bisa bersamaku? Cinta ini, siapa dengan siapa? Fang Zikiang. Karena kita sudah putus. Saya tidak akan menyembunyikan ini darimu. Saat saya bersamamu. Saya jadi dekat dengan Xiao Jun. Apa katamu? Saat Kian Kian bersamamu. Hanya bisa menunggu kamu keluar. Baru kita bisa dekat. Tapi tempat tidur kalian sangat kecil. Saya tidak bisa berkembang. Hahaha. Tidak ada apa-apa. Sekarang berbeda. Xiao Jun membelikan saya rumah besar. Kamar mandi mereka. Tiga kali lebih besar dari apartemen sewaanmu. Sekarang saya melihatmu dengan jelas. Qiang Xi. Saya menyarankanmu untuk tidak datang. Maaf ya. Saya pergi ke toilet sebentar. Sayang. Aku juga pergi ke kamar mandi. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu gila. Fang Xi Qiang. Aku ingin bertanya padamu. Kamu datang untuk apa? Kita sudah putus. Aku sudah bilang kau tidak bisa memberikan hidup yang aku inginkan. Aku tidak ingin bangun dan masih ada hutang yang belum lunas. Aku tidak ingin saat membuka pintu. Itu hanya akan menjadi apartemen sewaan kecil dan usang lagi. Aku sudah bilang aku akan berusaha. Hidup yang aku miliki sekarang. Meskipun kau berusaha sekeras apapun, kau tidak akan mendapatkannya. Kalung ini senilai 120 ribu. Dan juga rumah seluas 500 meter persegi. Aku mencari kehidupan yang lebih baik. Apakah aku salah? Aku berhutang puluhan ribu karena dirimu. Orang penagih hutang datang ke rumah dan memukuli ibuku. Aku sudah melakukan yang terbaik. Aku sudah mengembalikannya padamu. Aku tidak berhutang padamu lagi. Kita sudah selesai. Fang si kiang. Aku tidak ingin berhutang padamu. Apa yang terjadi, Kapten Kelas? Bagaimana keluar sebentar? Aku berkata padamu. Orang miskin harus menerima takdirnya. Hanya makan malam ini. Pasti butuh beberapa bulan gajimu. Memang, Xiao Jun memiliki kartu VIP kelas atas di sini. Kau harus tahu. Jika bukan karena Xiao Jun memesan ruangan ini. Kamu mungkin bahkan tidak bisa masuk melalui pintu hotel. Hei, Hin. Bukannya perusahaan kalian butuh petugas kebersihan. Kenalkan pekerjaan kepadanya. Iya. Tidak masalah, Kapten. Saya bisa memberikan anda pekerjaan. Namun, kamu harus berlutut dan memanggilku ayah. Ayah. Saya bisa memberikanmu pekerjaan. Namun, kamu harus berlutut dan memanggilku ayah. Hahaha. Ayah. Suami. Suami. Xiao Yu bilang dia merindukan ayah. Jadi saya membawanya ke sini. Wow. Begitu berkelas. Fang Zikiang begitu hebat. Bisa mendapatkan istri secantik ini. Fang Zikiang, kamu sudah menikah? Halo semuanya. Saya istri Fang Zikiang. Suami. Kenapa kamu tidak memberitahuku tentang reuni teman sekolah? Kamu tidak memberitahuku sama sekali. Begitu. Hari ini meja ini saya yang bayar. HMPH. Berani sekali. Mampu membayar? Begitu cantik. Begitu kaya. Fang Zikiang sungguh berbakat. Suami, ini sedikit perhatian dari saya. Aku dan anak-anakku menunggumu di luar. Kamu semua silakan makan dulu. Hari ini benar-benar bersinar berkat Kapten Fang. Dengan cara ini kita juga bisa melihat dunia. Ya, Fang Kapten. Aku menghormati Anda dengan segelas. Aku punya urusan. Kalian makan dengan perlahan. Terima kasih banyak hari ini. Kamu membuatku merasa bangga. Lalu bagaimana kamu akan membalas budi kepadaku? Aku sudah bilang aku tidak akan menjual diriku. Bicara berbelit-belit. Ayo, aku akan membawamu ke suatu tempat. Jadi bar ini juga milikmu. Bagaimana mungkin? Apakah kamu pikir aku adalah orang terkaya? Asetku tersebar di seluruh kota. Jadi sebenarnya kamu bekerja sebagai apa? Hanya berbisnis kecil-kecilan? Aku ingin bertanya padamu. Apakah kamu ditipu oleh mantan pacarmu? Semua ini karena uang. Dia adalah teman sekampusku. Sejak kecil ibuku meninggal. Bergantung pada ayah. Saat kami lulus dari universitas. Ayahnya didiagnosis kanker. Karena tidak punya uang untuk pengobatan. Jadi dia terus mengeluh padaku. Mengatakan aku tidak bisa memberinya kehidupan yang diinginkannya. Lalu apa? Karena aku terlalu mencintainya. Aku diam-diam meminjam 1 juta yuan untuknya. Akhirnya uang habis. Ayahnya tetap pergi. Hari ayahnya menyelesaikan pemakaman. Dia juga menghilang dari dunia ini. Saya datang untuk mencarinya. Saya baru saja datang ke kota Mingzu untuk bekerja sebagai kurir. Apakah kamu pernah memikirkan uang ini akan sia-sia? Pernahkah kamu memikirkan hutang ini akan membuatmu menderita? Sekarang saya menjalani hari-hari. Hari-hari dikejar hutang. Meskipun punya rumah tapi tidak bisa pulang. Tapi meskipun begitu. Aku juga tidak membencinya. Karena aku laki-laki. Bagaimana saya bisa tega melihat wanita saya? Jadilah pengecut dan khawatir tentang orang lain yang meminjam uang. Apakah kamu pikir saya sangat tidak berdaya? Itu iri. Iri dengan mantan pacarmu. Memiliki pria seperti kamu yang mencintainya. Ayah, ibu. Tidak-tidak-tidak. Tidak melakukan apa-apa. Itu. Si Aoyu. Ibu dan ayah sedang belajar bermain poker. Oh ya, benar. Si Aoyu, kita sedang bermain poker. Saya juga ingin belajar bermain poker. Si Aoyu. Nakal, tunggu sampai kamu besar nanti. Ayah, beritahu kamu lagi. Si Aoyu, cepat tidur ya. Besok masih harus sekolah. Kamu datang untuk apa? Di kartu ini ada 100 juta. Lunasi hutangmu. Aku tidak ingin berhutang padamu. Aku juga tidak ingin ada hubungan apapun denganmu. Kamu sekarang benar-benar kaya ya. Tapi uang itu dipinjamkan olehku. Tidak ada hubungannya denganmu. Fang Zikiang, sekarang kamu pura-pura apa? Kamu hanyalah seorang miskin. Dengan apa kamu akan mengembalikannya? Itu urusanku sendiri. Tidak perlu repot-repot. Saya punya tangan dan kaki. Bisa mencari uang sendiri. Apakah menjadi gigolo untuk mencari uang? Aku hanya kasihan padamu. Aku tidak butuh belas kasihan dan bantuanmu. Aku tidak butuh simpati dan belas kasihan. Kiang Gu. Kak Kiang. Apakah dia temanmu? Fang Zikiang. Dia siapa? Aku adalah pacarnya. Namaku Li Xiao Xiao. Jangan kacau. Bukankah kamu bilang akan merayakan ulang tahunku hari ini? Ayo pergi. Kamu bajingan. Fang Zikiang. Kamu bahkan main dua hati. Terlihat cantik juga. Tidak ada hubungannya denganmu. Baiklah. Fang Zikiang. Lihatlah apa yang kamu katakan. Bagaimana kamu bisa berubah menjadi seperti ini sekarang. Aku berubah menjadi seperti ini sekarang. Semua ini karena kamu. Ayo pergi. Fang Zikiang. Kamu berengsek. Hei. Wanita itu adalah mantan pacarmu. Terlihat cantik juga. Tak heran kamu begitu mencintainya. Apa cerita di antara kalian berdua? Apakah menyelidiki urusan orang lain menyenangkan? Kamu menyelamatkanku. Saya mengundang Anda untuk makan malam. Hei. Baiklah. Kamu bantu saya keluar dari situasi ini. Biar aku yang traktir kamu. Ayo pergi. Coba saja. Ini bisa dimakan. Ini makanan paling enak yang pernah aku makan. Saat aku dulu tidak punya uang. Aku bertahan hidup berkat makanan ini. Enak. Aku sudah bilang. Sungguh kasihan. Bahkan mie goreng pun dimakan dengan senang hati. Kenapa kau melihatku? Apakah ada kotoran di wajahku? Oh. Tidak ada. Aku hanya merasa kau cukup imut. Mulut licin. Ah ah. Aku akan pergi membelikanmu sebotol air. Cantik. Sendirian. Maukah kita bersama? Minum dua gelas. Tidak perlu. Aku tidak mengenalimu. Cantik. Jangan malu-malu. Setelah minum dua gelas. Kita akan kenal. Haha. Jangan mendekat. Jika kau mendekat lagi. Aku akan memanggil orang. Hahaha. Silakan berteriak. Semakin keras kau berteriak. Semakin kami bersemangat. Biarkan aku pergi. Lepaskan dia. Kau pikir kau siapa? Aku sudah merayu wanita selama bertahun-tahun. Tak seorang pun berani menolakku. Pergi sana. Pergi sana. Selama bertahun-tahun, aku tidak pernah mengirimkan paket sendiri. Aku masih punya kekuatan ini. Berani menyentuh wanita milikku, Fang Sikyang. Kalian ingin mati, ya? Kau. Kau tunggu saja. Kau baik-baik saja. Baik-baik saja. Tadi kau bilang aku adalah wanitamu. Itu demi menyelamatkanmu. Ia, iya. Terima kasih, ya. Tapi aku bilang, kenapa kau selalu muram? Aku bahkan tidak punya pekerjaan tetap. Bagaimana aku bisa bahagia? Apa artinya? Bukankah kamu bilang kamu tidak punya pekerjaan? Uang seratus ribu ini? Ah, tidak perlu. Drup Senmi. Bagaimana bisa meminta uang dari seorang gadis? Aku dengar Senmay Group bagus. Mengapa kamu tidak mencoba pergi ke Senmay Group? Drup Senmi. Ah, tidak bisa, tidak bisa. Itu salah satu perusahaan terbesar di kota Mingsu. Perusahaan besar yang terdaftar di bursa saham. Bagaimana mungkin mereka meminta saya? Kamu seorang pria dewasa. Coba saja. Mengapa langsung bilang tidak bisa? Hmm. Ada apa? Berkelit-kelit. Melakukan sesuatu dengan menyembunyikan dari saya. Bagaimana aku berani? Aku merasa terlalu bosan tinggal di rumahmu. Saya adalah orang yang tidak bisa diam. Memang, setelah minum, semakin tidak bisa diam. Ayo pergi. Masuklah bersamaku. Ada apa? Bertindak. Apa yang harus dimainkan? Xiaoyu selalu bertanya padaku. Mengapa ayah dan ibu tidak tidur bersama? Apakah ibu dan ayah akan bercerai? Akan pergi ke luar negeri. Kamu bilang aku harus bagaimana? Lihat saja nanti aku tidak membunuhmu. Kamu hanya perlu menenangkannya. Kamu pergi atau tidak? Sayang. Ataukah kamu? Belum. Sayang. Apakah kamu sudah belajar yang buruk? Berani bercanda denganku? Aku pergi. Aku pergi. Apa masih tidak cukup? Lihat saja aku tidak membunuhmu. Hei hei hei. Aku pergi. Aku pergi. Apa masih tidak cukup? Sayang. Apakah anak sudah tidur? Belum. Sayang. Apakah anak sudah tidur? Belum. Kenapa terburu-buru? Sayang. Apakah anak sudah tidur? Sayang. Wang Yaksin. Wang Yaksin. Ayah. Ibu sudah tidur. Selamat pagi. Saya datang untuk wawancara. Kamu adalah Fang Sikyang, kan? Kamu mengenal saya? Silakan masuk ke sini. Kakak sepupu. Lihatlah. Itu adalah Fang Sikyang. Saat itu dia yang menyelamatkan saya. Bagaimana kamu yakin dia adalah orang baik? Aduh. Kakak sepupu baikku. Kamu akan mengerti nanti. Hari ini bagaimanapun juga. Kamu pasti harus membantuku menangkapnya. Dia sudah datang. Aku pergi. Halo. Katakanlah. Mengapa merasa bisa menangani pekerjaan ini? Dengan baik. Mengapa? Sudah lama tidak ada yang bertanya mengapa padaku. Pertama-tama. Aku memiliki semangat yang tidak mau kalah. Melakukan sesuatu dengan tekat yang sempurna. Selanjutnya. Sejujurnya. Aku pernah bekerja di posisi terbawah. Kurir. Selama lima tahun bekerja. Tidak pernah salah mengirimkan satupun paket. Aku pernah tinggal di ruang bawah tanah. Pernah makan sisa makanan yang basi. Namun semua itu. Tidak pernah menghancurkan tekatku. Karena aku sangat yakin. Dengan usaha. Pasti akan berhasil. Baiklah. Kamu diterima. Terima kasih. Jangan terburu-buru. Aku masih punya sesuatu untuk dibicarakan secara pribadi dengannya. Selamat pagi. Pak Wang. Kamu adalah Fang Sikiang, kan? Berapa usiamu? Sudah menikah belum? Apakah punya pacar? Ini. Apakah ini berkaitan dengan pekerjaanku? Apakah relevan atau tidak? Itu terserah padaku. Aku bertanya. Kamu jawab saja. Hebat sekali. Apakah ini seperti yang ditayangkan di televisi? Apakah ini seperti bos wanita yang tegas? Aku berusia 28 tahun. Belum menikah. Juga tidak punya pacar. Maka mulai sekarang, jadilah asisten pribadiku. Asisten. Aku ingin bertanya. Asisten melakukan apa saja ya? Kamu akan tahu nanti. Ingatlah untuk datang kerja besok. Tempat kerjamu di luar. Baik. Terima kasih, Pak Wang. Aku sudah memesan restoran. Ayo makan bersama. Saya masih punya urusan. Kak Kiang. Selamat atas diterimanya. Bagaimana kamu tahu? Kamu begitu berbakat. Pasti akan diterima. Ah. Terima kasih ya. Terima kasih telah merekomendasikan perusahaan yang bagus. Jadi, apakah kamu harus mengajakku makan enak? Tidak masalah. Hari ini Fatih Fang membayar semua. Tunggu sebentar. Siapa dia? Dia. Dia adalah. Halo. Saya teman Nonali. Halo. Berani mencuri wanita Fatih Fang. Cari tahu latar belakangnya untukku. Hei. Siaoyu. Siaoyu. Ayah sudah pulang. Hei hei. Ah. Ah. Ayah. Kamu pergi kemana? Mengapa harus mengetuk pintu saat pulang? Mengapa kamu tidak membawa kunci? Ayah. Ayah. Kunci lupa di bawah. Jadi, aku akan memberikan kunciku padamu. Dengan begitu, setiap hari kamu pulang. Tidak perlu mengetuk pintu. Tidak bisa. Mengapa ibu tidak bisa? Dia adalah ayah. Baiklah. Eh. Siaoyu. Ayo pergi. Kita sudah naik ke lantai atas. Kamu tidak akan melakukan hal yang jahat di tengah malam, kan? Apakah kamu berencana melakukan sesuatu yang jahat? Ayo pergi. Siaoyu. Kamu berencana, sampai kapan kamu akan mempermainkannya? Kamu berencana, sampai kapan kamu akan mempermainkannya? Apakah ada kemungkinan, kita salah sejak awal? Aku tahu. Aku juga ingin dia diperlakukan seperti anak lain. Dapat dilindungi oleh ayah. Tapi akhirnya aku bukan ayah kandungnya. Ini. Pernahkah kamu memikirkannya? Bagaimana jika suatu hari dia mengetahuinya? Bagaimana cara mengatasinya? Yang penting sekarang dia bisa memiliki masa kecil yang utuh. Itu sudah cukup. Tentang masa depan. Aku percaya dia akan mengerti ketika dia dewasa. But I. Sudah malam. Ayo tidur. Jujurilah. Apakah kamu menyukai Fang Zikiang? Tidak mungkin. Aku hanya teman biasa dengannya. Aku belum pernah melihatmu seperti ini sebelumnya. Tidak pernah begitu terpikat pada seorang pria sebelumnya. Masih tidak mau mengakui. Bisa dibilang begitu. Dia sudah menyelamatkanku dua kali. Jangan mudah percaya. Pria manapun. Terutama seperti wanita kaya seperti kamu. Dia juga sederhana. Orang-orang mendekatimu dengan tujuan. Semuanya memiliki tujuan. Dia bukan tipe orang seperti itu. Aku bisa merasakannya. Baiklah. Biar kakak yang mengawasimu. Ujilah dia. Halo. Fang Zikiang. Sekarang aku memerintahkanmu. Segera datang ke rumahku. Terima kasih. Terima kasih.